Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Gresen Endo dari Departemen Teknologi Informasi NRP17. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik yang saya ambil, yaitu web vulnerability. Jadi sebelumnya, apa itu web? Web merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Jadi, untuk kelemahannya dari web ini sendiri adalah yang pertama, masalah kunci yang lemah. Jadi, algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan dengan sangat mudah. Berikutnya, web menggunakan kunci yang bersifat statis. Dan nomor tiga adalah masalah initialization factor atau IV pada web itu sendiri. Dan yang terakhir adalah masalah integritas pesan cyclic redundancy check atau CRC32. Jadi, web sendiri terdiri dari dua tingkatan, yaitu kunci yang 64 bit dan juga 128 bit. Sebenarnya, kunci rahasia ini 64 bit hanya ada sebanyak 40 bit saja. 20 bitnya merupakan IV yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya itu. Untuk yang web 128 bit, kunci rahasianya terdiri dari 104 bit. Berikutnya, yaitu kelemahan terhadap serangan IV yang disebut FMS attack. Kalau FMS sendiri merupakan penemu kelemahan IV, Vlaharar, Mantin, dan Syamir. Serangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan IV sebanyak-banyaknya, sehingga IV yang lemah ini dapat diperoleh, sehingga semakin cepat ditemukan kunci yang digunakan. Apa itu IV? Jadi, IV ini adalah angka acak yang digunakan dalam kombinasi pada kunci rahasia untuk melakukan enkripsi data. Serangannya biasanya pada jaringan wireless atau biasa disebut juga dengan initialization factor attack. Metode serangan yang dilakukan adalah dengan memodifikasi IV dari paket wireless yang telah dienkripsi selama proses transmisi dilakukan. Jadi, IV sendiri ketika kita melakukan koneksi ke internet, maka itu akan melakukan generate, generate IV yang dimana jika seperti sebelumnya, yaitu mengumpulkan IV yang lemah sebanyak-banyaknya, maka kita akan dengan mudah menembus autentikasi dari web ini sendiri. Untuk keunggulannya dari web ini, keunggulannya adalah dia bisa digunakan di berbagai perangkat, karena merupakan keamanan yang paling pertama, sehingga banyak perangkat yang mendukung untuk sistem enkripsi dari web ini sendiri. Dan cara pencegahannya, setelah saya cari-cari, tidak ada cara untuk mencegah kebobolan dari sistem web, selain daripada menggunakan pengembangan dari web itu sendiri. Bisa menggunakan WPA atau WPA2. Untuk WPA2 adalah pengembangan dari web sendiri yang menutupi celahnya, dan sementara WPA2 adalah pengembangan dari WPA itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada yang salah, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!